Di video kali ini, gue akan membagikan berapa hal yang bisa teman-teman perhatikan tentang angle saddle sepeda teman-teman. Halo, cyclist! Welcome to BikeSpedaTV, calon yang menainkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi, guys. Beran gue nice! Kalau teman-teman bersepeda masih ada rasa sakit di tangan atau di bokong teman-teman, mungkin angle saddle teman-teman ada masalah. Nah, di video kali ini, gue akan membagikan berapa hal yang bisa teman-teman perhatikan tentang angle saddle sepeda teman-teman. Nah, apa saja itu, sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin dulu untuk teman-teman tekan tombol lonceng di bawah agar selalu terupdate video terbaru dari BikeSpedaTV. Video kita sendiri tengks setiap Jumat jam 10 waktu Indonesia. So, stay tune, guys! Nah, guys. Yang pertama kita akan bahas adalah kalau tinggi seatpost teman-teman sudah benar, tetapi angle saddle teman-teman itu terlalu turun ke bawah. Nah, apa sih yang terjadi kalau terlalu turun? Biasanya kalau angle saddle kita terlalu turun, itu badan condong turun ke bawah, teman-teman. Sehingga biasanya kita akan menahan badan kita dengan tangan. Kalau misalnya tidak menahan dengan tangan, biasanya juga kita akan menahan dengan lutut. Nah, ini kalau lama-kelamaan dibiasakan, riding kita pun tidak bisa maksimal, tidak efisien. Yang ada nanti malah kaki kita cedera atau tangan yang sakit-sakit atau pundak yang sakit-sakit. Jadi, mungkin ini adalah indikasi yang teman-teman bisa ketahui kalau angle saddle teman-teman terlalu turun. Jadi, bisa tangan sakit atau lutut teman-teman sakit. Jadi, itu yang harus diperhatikan kalau angle saddle teman-teman terlalu turun. Nah, guys, berikutnya. Apa sih akibatnya kalau kemiringan saddle teman-teman itu terlalu ke belakang? Nah, biasanya ini efek pada pinggang kita, tepatnya otot panggul kita. Karena goesannya itu terlalu ke belakang begini, sehingga biasanya otot pinggang kita atau panggul kita itu lama-kelamaan bisa sakit. Dan yang berikutnya adalah paha kita juga bisa agak nyeri teman-teman dan tidak efektif juga untuk putaran goesnya karena terlalu ke belakang ya untuk posisinya. Dan untuk menyetirnya pun itu juga akan tidak stabil teman-teman karena kita menggapai untuk handle barnya itu juga sulit karena memaksa untuk terlalu ke depan ya akhirnya bokong kita pun area yang lembeknya itu ketekan ya. Jadi ini juga yang mengakibatkan bokong kita terasa lebih sakit lagi karena tertekan oleh badan kita untuk menggapai handle barnya. Jadi itu dia tadi kekurangannya kalau kemiringan saddle teman-teman itu terlalu ke belakang. Nah, posisi saddle yang gimana sih yang ideal? Yang ideal itu adalah posisi netral teman-teman. Jadi posisi netral ini kita bisa bilang adalah lurus ya teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat posisi saddle teman-teman lurus? Teman-teman bisa menggunakan yang namanya water pass. Jadi dengan water pass, teman-teman bisa ukur untuk kemiringan dari saddle teman-teman. Nah, keuntungannya apa sih teman-teman dengan posisi saddle yang netral ini? Jadi kalau dengan posisi saddle netral ini, tumpuan badan kita benar-benar ada di atas saddle kita teman-teman. Jadi kalau misalnya turun, itu kan condong maju ke depan atau ke belakang itu condong ke belakang. Jadi kalau dengan posisi netral seperti ini, posisi kita badan berada di atas saddle. Nah, kalau teman-teman mau turunin atau naikin sedikit, itu nggak masalah. Maksimal itu 3 derajat teman-teman. Kalau lebih dari itu, condong badan kita akan menggeser seperti itu. Jadi kalau rute teman-teman itu tanjakan, bisa juga dinaikkan sedikit. Kalau rute teman-teman itu turunan, biasanya atau yang rutenya suka ngebut-ngebut, biasanya diturunin sedikit teman-teman. Sehingga kita bisa lebih aero lagi. Sedangkan kalau nanjak kan butuh agak tegak dan nyaman, mungkin bisa dinaikkan sedikit. Mungkin itu dia tadi, berapa hal yang bisa teman-teman perhatikan dan teman-teman pelajari mengenai angle saddle. Yang bisa membantu goesan teman-teman pun bisa lebih nyaman dan baik lagi. Nah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman punya komen atau gue lupa mention sesuatu atau teman-teman mau nanya, silakan tulis komen teman-teman di bawah. Dan kalau teman-teman punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, boleh juga tulis ide teman. Siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman. Dan gue mau ngitirin kembali, cek-cek video kita yang lain karena banyak hal yang kita akan bagikan di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain. Biar kita sama-sama belajar karena dukungan teman-teman buat kita lebih kreatif lagi. So, see you guys!